Sampai jumpa di video selanjutnya. Gerak jalan santai yang diselenggarakan harian rakyat Sulawesi Selatan di lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Gerak jalan santai yang diselenggarakan koran politik ini dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang kedua yang dimeriakan artis kota Jakarta, Arwi Bowo. Fanwalk dalam rangka memperingati hari ulang tahun harian politik rakyat Sulawesi Selatan yang kedua bersama salah satu artis papan atas Arwi Bowo yang dipusatkan. Berarti ada papan bawah nih. Kabupaten Goa kemarin. Untuk memeriahkan Fanwalk ini diawali dengan senam santai Fatigon yang diikuti puluhan ribu peserta dari berbagai kalangan di Sulawesi Selatan. Selain itu, dimeriahkan dengan artis papan atas Fanwalk ini juga dihadiri sejumlah pejabat di Sulawesi Selatan diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Bupati Goa, CEO Fajar Group, Alwi Hamu, dan sejumlah toko lainnya yang diawali star dari lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Goa, mengitari kantor bupati, dan kembali ke lapangan Syekh Yusuf. Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melepas gerak jalan santai memberikan apresiasi yang tinggi terhadap koran politik rakyat Sulawesi Selatan, karena selama ini telah memberikan informasi politik yang berimbang dan tidak memihak. Gubernur Sulawesi Selatan juga berharap agar eksistensi koran ini dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan beritanya, khususnya segmen politik yang lugas, aktual, dan selalu menyajikan berita menarik, dan disertai fakta atau bukti-bukti nyata, serta memiliki ciri khas khusus dari segi karikaturnya. Sementara itu, Bupati Goa, Iksan Yassim Limpo, di sela-sela Fanwalk mengungkapkan, penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Kabupaten Goa yang beritunjuk sebagai tempat pelaksanaan puncak hari ulang tahun koran politik pertama di Sulawesi Selatan ini. Ia juga berharap koran yang baru berumur dua tahun ini dapat bersaing dengan media lokal regional, bahkan nasional, dan koran ini tumbuh pesat serta dapat diterima semua kalangan dan selalu terdepan mengabarkan. Sementara itu, Direktur Utama Harian Rakyat Sulawesi Selatan, Subhan Yusuf berharap, pada penyelenggaraan hut rakyat Sulawesi Selatan yang kedua ini, menjadi momentum bagi seluruh karyawan harian rakyat Sulawesi Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja agar rakyat Sulawesi Selatan dapat bersaing dengan koran lainnya. Dan apresiasi saya terhadap kehadiran rakyat Sulawesi Selatan, itu telah memberikan referensi dan informasi yang cukup, yang akurat, sehingga bisa membantu masyarakat di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan informasi dan referensi di dalam rangka mengambil keputusan, khususnya referensi-referensi politik yang hadir di Sulawesi Selatan. Kita berharap di tahun yang kedua ini, ke depan rakyat Sulawesi Selatan bisa lebih maju. Sejauh ini, kita sekarang sudah berada di 30 kabupaten-kota selawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan berharap sekali, dalam usia yang dua tahun ini, kita berharap tahun ke depan kita sudah bisa berlari dan bersaing dengan media-media lainnya. Pada kegiatan Funwalk, dalam rangka hari ulang tahun harian rakyat Sulawesi Selatan yang kedua ini, ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh CO Fajar Group Alwi Hamu yang diikuti sejumlah pejabat lainnya. Untuk lebih memeriahkan Funwalk ini, diselenggarakan penarikan door price dengan hadiah yang menarik seperti dua paket umroh dan dua pesepeda motor, serta hadiah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ya, saya atas nama pemerintah daerah dan rakyat Goa mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk rakyat Sulsel yang kedua dan apresiasi saya terhadap kehadiran rakyat Sulsel di Sulawesi Selatan itu telah memberikan referensi dan informasi yang cukup, yang akurat sehingga bisa membantu masyarakat di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan informasi dan referensi di dalam rangka mengambil keputusan khususnya referensi-referensi politik yang hadir di Sulawesi Selatan Saya kira rakyat Sulsel banyak membantu masyarakat dengan kehadirannya di Sulawesi Selatan di dalam pengambilan keputusan yang tepat dari informasi yang didapatkan yang akurat Terima kasih Saya mau sampaikan bahwa hari ini, kemarin sebenarnya, tepat tanggal 7 Mei, kita sudah beristirah dua tahun dan hari ini adalah punca acara di mana kita mengelar Fun Walk yang tadi dihadiri oleh Gubernur, kemudian Wali Kota Makassar, ada Bupati Goa, juga CEO Fajar Gopai Malwi Hamud kemudian teman dari Fatigon, dari Jakarta dan kalau kita lihat masanya, 10.000 sebenarnya target kita tetapi melampaui dan kita berharap di tahun yang kedua ini, ke depan rakyat Sulsel bisa lebih maju sejauh ini, kita sekarang sudah berada di 30 kabupaten-kota ke depan rakyat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan berharap sekali dalam usia yang dua tahun ini kita berharap tahun ke depan kita sudah bisa berlari dan bersaing dengan media-media lain masyarakat Indonesia ikut merasakan bahwa sponsorship dari Fatigon Group dan salam sejahtera buat kita semua pertama-tama mari kita panjangkan puji dan syukur karya Tuhan yang mengaku saya sampaikan bahwa rakyat Sulsel di usianya yang kedua ibarat bayi yang pada jajaran komisaris di rakyat Sulsel ada kemudian Pak Adnan sampai tadi malam kita di sini jam 11 baru kawan maupun biro yang sekarang sudah berjumlah tiga bisa cepat dimaksimalkan dan pilak saldo ansingari si relino saya juga mau kasih patun tapi saya gak ke masa Jerman ya oke kita akan lanjut untuk sambutan berikutnya saya berterima kasih kepada khususnya penelitian dan Bapak Bupati Goa beserta seluruh jajarannya terima kasih rakyat Sulsel dan seluruh peserta fun walk Jajar Sulsel memilih Kabupaten Goa untuk fun walk dan ini merupakan sebuah kebanggaan kita dan kita apresiasi dengan banyaknya peserta dari Kabupaten Goa saya ingin menyampaikan apresiasi saya terhadap Pak Ibu terakhir ini telah banyak membantu masyarakat di Sulawesi lebih khusus para pemilik-pemilik dan pemimpin itu oleh rakyat Sulsel tanpa dia sadari kenapa saya juga informasi-informasi akurat sehingga informasi dan referensi politik yang berdasarkan membuat kebijakan-kebijakan para mengambil kebijakan dan keputusan karena berhari ulang tanggungan keluar semoga tidak Papa kamu ya Aji ya kamu benar jadi kalau saya lalat makanya biasa kebijakan dari Bapak ya Aji luar biasa kamu masuk ke FB dan rakyat Sulsel memasuki umur yang kedua tahun ini tumpang untuk peringatan dua tahun berhari-hari berhari-hari bersama-sama kita menelitikan prosesi berhari-hari 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 Bapak Sumpah Ali akan memotong sepung juga sebagai bentuk ucapan rasa syukur Karena ini adalah hari pelayanan panggung rafet pukul ya Dan juga saya akan terima kasih untuk semua yang ada di sini ya Sudah ikut seru-seruan Dan aku misalnya kepada Bapak Panggung itu kepada Bapak Panggung itu ada di PD Kita berikan, kalau lagi putus tangannya dong Terima kasih Terima kasih